Sebanyak 4 warga asal Sulawesi Selatan menjadi korban penipuan dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial di Malaysia. Parahnya lagi 3 dari 4 korban ini masih di bawah umur. Teriming-iming dengan upah fantastis, lowangan pekerjaan di media sosial keempat korban asal kota Makassar ini malah menjadi korban TPPO di Malaysia. Sebelumnya seluruh korban ini ditawari untuk bekerja sebagai pelayan toko di Malaysia, namun sesampainya di sana mereka malah dipaksa untuk melayani pria hidung belang pada sebuah panti pijat. Kasus ini terungkap usai para korban dideportasi dan membeberkan seluruh modus yang dilakukan oleh seorang wanita yang membawa mereka ke negeri jiran tersebut. Terima kasih telah menonton!